Cuman gak tau kenapa, aku tuh kayak suka aja loh sama motif-motif si body boxnya ini tuh kayak kekinian banget gitu. Kayak menggambarkan anak muda banget. Ini kalo misalnya dari jauh tuh gak keliatan kayak donat. Kalo kata aku kayak apa tau gak? Kayak roti kukus. Jadi kalo temen-temen tau tuh roti kukus yang warna hijau, ya itu tuh mirip banget bentukannya tuh kayak gini menurut aku. Iya woy, beneran-beneran. Enak banget. Iya woy, kayak siapa ya? Ini ya isinya ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Halo temen-temen milenial. Ketemu lagi sama aku Putri Andriana. Tentunya di Try It. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Apa kabar temen-temen semuanya? Pastinya harus happy dong. Kayak aku happy banget nih. Karena aku bisa balik lagi nemenin kalian. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan bersama kalian sambil nge-review makanan atau spesialnya sih episode kali ini. Jadi kita akan nge-review salah satu cemilan kekinian. Sebenernya bingung juga sih. Mau ngomongin kekinian. Tapi ini udah ada juga dari lama. Tapi kalau misalnya kita ngeliat toppingnya ini kayaknya kekinian banget. Jadi kalau misalnya temen-temen buka sosmed belakangan ini ya. Ada salah satu donat yang lagi viral banget dibahas. Gara-gara memang katanya sih enak. Dan toppingnya tuh juga beragam. Dan ternyata memang bener beragam banget. Jadi kalau temen-temen tau lunas donat itu yang bakal kita review hari ini. Udah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varian donat rasa yang berbeda-beda. Aku akan nyobain ya nge-review. Tapi kayaknya sih sebenernya masih banyak varian rasa lainnya lagi. Cuman kan gak mungkin aku pesen semuanya ya. Jadi hari ini tuh aku udah pesen dua menu. Jadi aku pesennya secara online. Ada di Kokas ya. Kota Kasabelangkap. Jadi ada yang packagingnya kecil. Ada juga yang packagingnya tuh besar. Nah yang besar ini tuh dia kayak udah paket gitu. Signature yang A. Signature yang A dapet 6. 6 donat dengan rasa yang berbeda-beda. Apa aja nanti aku kasih tau. Yang ini tuh isinya 2 piece. Tapi seperti biasa sebelum aku review donatnya. Aku mau review packagingnya dulu. Kenapa nih? Karena menurut aku packaging itu adalah salah satu hal yang penting. Kalau untuk bisnis F&B. Karena jaman sekarang itu menurut aku kita udah agak geser zamannya ya. Jadi kita beli makanan tuh kadang-kadang bukan cuma buat diri kita sendiri. Tapi kita bisa ngirim ke orang lain dalam rangka gift. Atau hampers. Atau ucapan atau segala macem. Jadi menurut aku packaging itu adalah salah satu hal yang penting. Jadi ngomong-ngomong soal packagingnya lunas donat ini menurut aku sih basic. Dia pake apa namanya paper box gini. Cuman gak tau kenapa aku tuh kayak suka aja loh sama motif-motif si di boxnya ini tuh kayak kekinian banget gitu. Kayak menggambarkan anak muda banget. Dan lucu juga nih dia. Dalamnya tuh ada paper. Tapi papernya itu gak polos. Ada gambar-gambar kayak kartun gitu ya. Terus ada tulisan lunas donatnya. Ini kalo misalnya kita ngirim ke temen lagi ulang tahun. Atau dia misalnya abis sidang gitu kan. Packagingnya tuh lucu banget. Jadi menurut aku ini worth lah kalo kalian mau ngebeliin untuk orang lain. Mudah-mudahan sih bukan cuma packagingnya aja. Tapi rasanya juga enak ya. Oke yang pertama. Yang signature A itu ada 6 varian rasa. Kita cobain yang itu dulu ya. Yang itu ada Red Velvet Heaven. Yang pertama nih yang jatoh dari tadi. Tuh ya. Red Velvet Heaven. Ini adalah salah satu menu di signature A. Ini kalo misalnya dari jauh tuh gak keliatan kayak donat. Kalo kataku kayak apa tau gak? Kayak roti kukus. Jadi kalo temen-temen tau tuh roti kukus yang warna hijau. Ya itu tuh mirip banget bentukannya tuh kayak gini menurut aku. Gak begitu keliatan donat. Dan dia itu kalo pas dipegang tekstur si donatnya ini. Itu dia bukan tipe donat yang halus banget. Jadi luarnya tuh sebenernya rada-rada kering atau rada-rada garing. Dan juga dia bukan polos tapi sudah dicampur dengan gula halus. Ya jadi donatnya itu di luarnya itu teksturnya agak-agak kering. Tapi bukan keras ya. Cuma kering gitu kayak keset. Nah terus dia sudah ditaburin dengan gula halus. Terus diatasnya ada cream cheese kayaknya sih dan juga keju. Oke langsung aja kita cobain. Jujur aku paling ngiler ini sih. Kita lihat ya apakah isi toppingnya itu dia pelit atau enggak. Wow. Ternyata gak pelit loh banyak. Ya. Menurut aku cukup banyak sih. Karena aku pernah beli donat yang kayak toppingnya itu cuma diatasnya doang gitu. Tapi ini lumayan sampai kayak setengah donatnya gitu. Dan menurut aku tuh teksturnya jadi kayak bukan donat. Lebih kayak roti gitu. Kalo donat itu kan rada-rada kopong ya. Dalamnya tuh kopong. Kosong gitu. Nah ini tuh dia padat banget nih dengan si serat-serat rotinya gitu. Oke kita cobain langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku dia tuh cream cheese-nya berasa banget. Ya cream cheese-nya tuh berasa banget. Jadi dia susunya tuh bukan keju yang kayak keju parut doang ya. Tapi milky tuh berasa banget. Terus meskipun luarnya tadi yang aku bilang nih. Temen-temen tuh bisa kelihatan ya. Dia tuh luarnya kering nih tuh. Kulitnya kering. Tapi dalemnya ini halus, lembut. Lembut banget. Jadi kalian jangan takut makan donat yang serat. Atau yang kayak garing gitu tuh. Enggak. Ini tuh bener-bener lembut. Cuma memang dia di luarnya aja kering. Mungkin tipe masaknya tuh yang digoreng. Tapi goreng yang matang luarnya gitu ya. Tapi dalamnya tetep lembut. Dan seratnya tuh banyak banget. Tebal tuh. Ya. Jadi tenang aja. Ini lembut banget dan enak. Menurut aku. Terus dia toppingnya juga gak pelit. Cuma memang gak merata semuanya. Jadi kayak toppingnya itu banyak di tengah gitu ya. Tapi kayak kita cecel gini aja enak banget. Mantap. Cuma aku tuh gak tau kenapa kalau makan red velvet ya. Entah minuman. Atau kue atau apapun. Aku tuh gak bisa menggambarkan. Red velvet tuh rasanya kayak apa gitu. Maksudnya yang manis aja biasa. Cuma memang dia tuh selalu dipasangin dengan cream cheese biasanya. Tapi ini enak banget sih parah. By the way yang signature A itu harganya Rp. 78.750. Dibagi berapa tuh? Dibagi 6. Berarti kayak hampir 13 ribuan ya. Hampir 12 sampai 13 ribu satunya. Gimana menurut kalian? Donut satu gitu ya. Dengan harga Rp. 12.000 sampai Rp. 13.000 worth atau gak? Tapi menurut aku sih cukup worth aja. Karena yang red velvet ini enak banget. Tapi aku gak tau yang lain. Oke abis red velvet heaven. Sekarang kita cobain yang vanilla sky. Tuh ya. Vanilla sky. Dia sama kayak red velvet tadi. Tekstur luarnya itu lebih garing. Ini gampang banget loh kelihatan. Dia tuh di tengahnya masih putih. Tapi depan belakangnya ini coklat. Berarti dia tipe goreng yang cepat matang. Yang garing di luar gitu. Terus dipakain dengan gula halus. Tapi menurut aku gula halusnya ini gak bikin manis banget kok. Jadi dia kayak cuman... Ya buat ala-ala aja lah ya. Yang penting ada putih-putihnya gitu. Atau mungkin manisnya tuh bukan kayak donat gula. Jadi memang targetnya itu cuman buat manis asal doang. Menurutku. Oke. Ini cobain yang vanilla sky. Kalau tadi kan isinya cream cheese. Kalau ini berarti harusnya cream vanilla. Oke ini ya. Toppingnya banyak sih. Ini jujur ini banyak banget. Dan empuk banget. Fluffy banget gitu loh. Jadi meskipun luarnya garing tapi tetap enak. Oke kita cobain vanilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur enak banget. Dia tuh vanilanya kayak ini. Flak puding. Jadi bukan vanilla yang bener-bener manis doang atau susu doang. Dia tuh persis banget kayak flak puding. Kalau kalian tau flak saset tuh yang suka ada di minimarket. Yang bikinnya tuh instan. Rasanya kayak gitu. Persis banget. Cuman teksturnya gak kayak flak. Dia tetap cream ya. Jadi tetap minyak. Tapi rasanya tuh persis banget. Menurut aku ini enak sih vanilanya. Gak kayak vanilla yang pada umum ya. Pokoknya rasanya mirip banget kayak flak instan itu. Cuman gak tau kenapa. Yang vanilla ini aku ngerasa dia. Teksturnya lebih empuk aja dibandingkan yang red velvet tadi. Yang red velvet tadi tuh masih enak. Cuman dia. Kayak lebih empuk aja. Dan sebenernya tuh kayak mirip-mirip sama roti sih. Jadi biasanya kan kalau donut tuh yang membedakan adalah tengahnya bolong kan. Tapi karena dia bentuknya padat kayak gini. Jadi aku tuh rada-rada nyaru sama roti gitu. Ini enak banget parah. Dan worth sih. Percaya lah sama aku. Kalian beli satunya tuh harganya 11 ribuan sampai 15 ribuan. Tapi ini worth. Seenak gitu. Jarang aku nemuin topping donut kayak gini. Enak. Jadi meskipun dia kalau kayak judulnya vanilla, red velvet. Menurut aku mereka tuh bikinnya tetap serius. Jadi dibikin toppingnya beda daripada yang lain. Meskipun secara varian itu sama. Oke lanjut. Sekarang kita ke Milo Memories. Mana ya? Milo ini dia depan aku. Bentukannya sama ya. Hampir mirip gitu. Kayak tinggal disuntik toppingnya. Cuma dia ada warna coklatnya. Ini Milo ya. Kita lihat nih. Apakah dia toppingnya banyak juga? Wow. Banyak ya? Sumpah isinya gak pelit loh. Tuh. Terus. Baunya tuh bener-bener Milo banget ya. Kadang-kadang kan aku tuh paling males kalau beli makanan. Bilangnya rasa Milo atau rasa Ovomaltine. Tapi sebenarnya dia gak pake Milo atau gak pake Ovomaltine. Beneran. Tapi kalau ini pake sih. Karena bau ini nyentik banget. Enak banget. Kayak Milo tapi ada kacang-kacangnya gitu. Kayak bau ini es kepal Milo. Hah? Milcang. Emang Milcang tuh apa ya? Oh Milo kacang. Iya boleh-boleh. Oke kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya kalau basicnya udah gak usah diraguin lagi. Basic donutnya tuh enak banget. Udah pasti empuk, enak. Teksturnya juga yang diluarnya tuh garing itu yang bikin enak. Menurut aku dalamnya tuh lebih lembut. Tapi memang toppingnya juga gak kalah enak itu loh. Ini tuh rasanya bener-bener Milo banget sih. Rasanya Milo parah. Hmm. Dan manis banget ya. Manisnya tuh kayak bukan coklat yang dark coklat. Tapi memang bener-bener manis Milo banget. Kayak kalian tuh makan Milo. Tapi akhirnya dikit manis banget. Gulanya berasa. Apalagi dia ditambah dengan gula halus toppingnya kalian. Tapi rasanya sangat-sangat merepresentasikan Milo. Mungkin ini cocok buat anak-anak gitu ya. Atau kalian yang suka manis-manis. Ini cocok banget sih. Hmm. Karena aku gak begitu prefer dengan manis. Maksudnya yang terlalu manis. Aku mendingan coklat biasa kayaknya sih. Karena ini manisnya lebih dari coklat. Tapi persis banget kayak Milo. Atau kalau kayak kalian makan Milo. Sasetan mentah. Nah itu rasanya mirip banget. Cuman yang aku salut. Ini tuh kan kita udah dari tadi ya. Beli. Dan juga posisinya kayak udah kena angin atau kena udara. Dia tuh masih empuk. Bahannya kan kalau donat. Kalau kelamaan gak dipanasin. Itu biasanya kering gitu kan. Rada-rada kering. Tapi ini masih hangat. Eh masih hangat. Masih empuk. Angat sih udah enggak ya. Cuma masih empuk banget. Dan dengan kondisi tidak kita panasin teman-teman. Jadi ini keren banget sih. Kalau kalian misalnya lagi pergi. Mau bawa makanan perjalanan jauh lumayan. Misalnya ke Bogor, ke Bandung. Ini bisa jadi option banget. Karena dia meskipun sudah berjam-jam. Teksturnya masih aman. Oke. Tadi udah Red Velvet. Udah Vanilla Sky. Udah Milo Memories. Sekarang kita Spekulas Dreamin. Apa nih Spekulas Dreamin? Oh Lotus ya ampun. Ini Lotus ya. Cuma di sini namanya tuh Spekulas Dreamin. Cantik deh. Selalu pokoknya kalau apapun yang ada Lotusnya. Pasti dia ada biskuitnya. Cuma dia tuh atasnya warnanya kayak. Ini kan topping Lotusnya nih. Dalamnya tuh ada lagi. Apa ya. Dan berat lebih berat dibandingkan yang lain. Gak tau kenapa. Oke langsung aja nih kita buka. Wow tuh kan. Ini kayaknya dalamnya kacang deh. Sumpah toppingnya gak pelit sama sekali. Lihat deh. Donut mana cobain toppingnya kayak gini. Toppingnya tebel banget. Parah. Padet. Ya. Dalamnya tuh apa ya? Kepo deh. Pengen nyobain dalamnya doang. Semalamnya. Iya bener kacang. Tapi kacangnya tuh. Kacang tapi kayak udah dicampur Lotus gitu. Jadi bukan pure kacang doang. Dan bukan pure Lotus doang. Kacang dicampur Lotus. Dan menurut aku ini dia pinter sih. Karena kadang-kadang. Kalau kita makan topping atasnya udah Lotus nih. Terus dalamnya tuh Lotus juga. Jadi agak-agak enek kalau kataku. Nah dia tuh pinter. Dia mensiasatinya itu dengan ngasih topping kacang. Dan rasa topping kacangnya tuh menurut aku kayak kue kering lebaran. Kalau kue kering lebaran ada yang rasa-rasa kacang. Itu tuh rasanya mirip banget kayak gitu. Jadi gak terlalu manis. Tapi gak plain juga. Gitu. Oke kita cobain aja langsung sama biskuitnya ya. Bismillahirrahim. Hmm. Toppingnya ini berlimpah parah sih. Dia lebih berlimpah dibandingkan dengan yang lain. Bener-bener padat banget. Tapi dia teksturnya tuh bukan krim. Lebih kayak selai roti. Kalau yang tadi itu kan kayak Milo gini bener-bener krim ya. Ya bener-bener krim, padat, lembek gitu. Itu dia gak begitu lembek. Jadi lebih kayak selai roti kalau kata aku bukan krim ya. Tapi enak. Karena lotusnya tuh masih berasa. Tapi tetap dinetralisir sama si kacang. Jadi gak begitu manis. Kalau lotus kan manis ini banget ya. Kayak manis kayu manis gitu. Tapi dia udah ditambil dengan kacang. Jadi menurut aku lebih enak. Jadi gak begitu too much rasa lotusnya. Kalau itu tadi aku makan sama biskuitnya. Jadi makin berasa. Mantap. Oke lanjut. Sekarang kita ke salty cheese smell. Ini kayaknya deh. Hmm. Tapi lumayan seret juga loh ternyata. Ini donatnya karena toppingnya mungkin banyak ya. Jadi aku kayak makan segigit, dua gigit aja tuh langsung seret. Oke ini dia salty cheese smell. Ya dia. Atasnya tuh kayaknya caramel. Bener, atasnya tuh caramel. Terus pake topping cheese pastinya. Oke kita langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tuh. Banyak toppingnya. Dan dia tuh cheese-nya sama kayak cheese yang di red velvet. Jadi cream cheese ya. Bukan keju parut. Bukan keju potongan atau apa. Tapi dia cream cheese. Dan sama banget kayak di red velvet. Ini kita coba bismillahirrahmanirrahim. Jadinya creamy asin banget sih. Cuman aku baru nemu sih ini. Nggak ada caramel campur cheese. Kayaknya jarang aku nemuin caramel campur cheese. Biasanya cheese itu kan pake strawberry. Coklat gitu ya. Tapi ini manis banget. Jadinya tuh manis. Hmm. Oke. Menurut aku rasanya sih. Caramelnya nggak gitu berasa. Karena dia cuman di topping atasnya doang. Jadi malah lebih fokusnya tuh ke rasa cream cheese-nya. Jadi kayak polosan cream cheese. Nah kalau kalian pengen cream cheese. Tapi nggak pengen yang red velvet. Berarti kalian bisa pesannya salty cheese smell ini. Karena dia caramelnya cuman di atas doang. Nggak mempengaruhi yang lain. Dalamnya tuh pure cheese dan donut ya. Jadi sama aja kayak kalian beli donut rasa cream cheese. Tapi aku sih. Karena aku suka keju kali ya. Jadi meskipun terlalu agak-agak enak. Tapi aku tetep doyan aja gitu. Tetep lebih doyan aja. Dan bener juga sih kalau toppingnya terlalu banyak. Kadang-kadang kita terlalu enak. Jadi nggak balance tuh antara si adonan donutnya dengan toppingnya. Tapi ya so far oke lah ya. Balik lagi mungkin memang lunas donut ini adalah mereka tuh menjual topping. Yang mereka jual itu adalah topping yang nggak pelit gitu kan. Dibandingkan dengan donut-donut lainnya. Karena kalau donutnya menurut aku sih standar. Enak. Tapi tetep hitungan enak ya. Bukan donut yang nggak enak. Ditambah dengan topping mereka yang spesial. Menurut aku itu harga jualnya di situ. Oke. Lanjut yang triple choco. Berarti yang signature kita udah nyobain lima ya. Tadi adonan velvet, vanilla, milo, spike last dreamin, salty cheese smell. Dan yang terakhir ada triple choco. Ini adalah kesenangan semua umat ya. Siapa yang nggak senang coklat. Cuma disini aku tuh yang nge-highlight aku adalah. Kayaknya sih dia adonannya juga beda ya adonannya. Soalnya warnanya tuh lebih gelap. Kayak warnanya lebih gelap. Terus di tengahnya juga kelihatan dia tuh lebih gelap gitu. Dibandingkan yang tadi-tadi. Itu kan dia lebih putih ya. Entah aku nggak tau adonannya mungkin ditambah coklat lagi. Atau cara memasaknya yang beda atau apa. Aku nggak tau. Tapi yang jelas donutnya beda. Oke. Langsung aja. Ini dia di atasnya itu ada tancepan coklat cat buri. Ya ini kelihatan nih tulisannya cat buri. Jadi mungkin coklat yang mereka pakai tuh coklat cat buri. Oke nih. Wow. Ini ya isinya ya. Tuh. Bahkan dia warna donut di dalamnya aja tuh lebih gelap. Ya. Donut di dalamnya tuh lebih gelap dibandingkan dengan donut-donut yang tadi. Oke. Dan yang aku salvok adalah. Kok dia selai coklatnya kayak kada keras gitu ya. Bukan tipe yang kayak lembek gitu ya. Dia bener-bener yang selai coklat keras. Kayaknya dia bikin sendiri sih. Handmade harusnya nih. Kalau aku lihat dari selai coklatnya. Mungkin dari cat buri kali ya. Kita coba aja lah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tapi yaitu coklatnya ternyata bukan masak cat buri sih. Kayak coklat susu. Jadi masih manis juga. Cat buri juga coklat susu sih. Cuma maksudnya ini tuh adonnya beda gak kayak cat buri rasanya. Karena kan aku makan cat burinya juga. Itu beda sama si ini. Enak. Tapi ya ini ya kayak toppingnya tuh keras. Jadi dia gak merata ke semua donut gitu loh. Kalau yang tadi kan pas kita belah. Dia ikut lumer ke bagian yang lain. Kalau ini tuh enggak. Jadi kayak ada beberapa bagian yang akan kopong atau kosong. Tapi dikutaku coklatnya enak sih. Coklatnya enak banget. Dia tuh kayak coklat isi roti. Eh coklat isi roti. Kembali ke roti. Coklat yang biasa di dalam roti gitu. Bener lagi. Iya bener. Roti sobek. Iya iya. Kalau kalian suka makan roti sobek. Nah coklatnya tuh kayak gitu. Cuma dia versi lebih padat aja gitu. Selainnya kalau di roti sobek kan dia rather-rata liquid ya. Ini dia lebih padat gitu. Tapi gak keras. Tapi ya gak menyebar juga. Jadi middle lah. Menurut aku enak. Cuman kalau coklatnya kayaknya menyebar lebih enak lagi sih. Dan donatnya itu meskipun beda. Tapi aku gak begitu merasakan bedanya apa. Cuma kayaknya dia lebih coklat aja mungkin. Mungkin dikasih sedikit adonan coklat supaya warna lebih cantik. Tapi kalau secara rasa menurut aku gak begitu berpengaruh. Oke. Mantap. Kita udah cobain yang signature A semuanya. Sudah ada 6. Jadi kalau kalian pengen beliin temen. Atau beliin siapalah gitu ya. Kalian bisa beli yang langsung package aja. Ada yang signature A. Ada yang B juga. Nanti kalian bisa pesan online. Atau kalian tinggal lihat Instagramnya di lunas tuh. Wow. Ini aku udah makan 6. Toppingnya berbeda-beda. Cukup enak menurut aku ya. Enak tuh maksudnya bukan enak gak enak ya. Tapi kayak. Toppingnya ini masing-masing kuat banget gitu rasanya. Kayak ratolvete kuat. Coklatnya kuat. Jadi sebenarnya jadi satu. Lumayan. Ini ya. Mengenyangkan gitu. Tapi masih ada 2 lagi. Dan ini tuh yang spesial katanya ya. Ini adalah bomboloni to donuts. Jadi kayak signature-nya mereka juga. Cuman rasanya tuh. Kayak beda lah ya. Secara penampilannya juga lebih cantik sih menurut aku. Ada yang durian. Dan ada yang tiramisu. Ini yang durian dulu aja siapa yang suka durian disini. Aku sih suka durian. Cuman biasanya. Sepuluh kayak ya? Iya lah siapa yang gak suka durian. Eh banyak sih. Iya karena baunya kadang-kadang. Nah aku tuh suka durian. Tapi kadang-kadang kalau apa rasa durian. Belum tentu suka. Permain rasa durian. Apa rasa durian tuh belum tentu suka. Nah yang ini kita coba dulu ya. Gak ada juga minyak ongir rasa durian. Emang gak ada? Apa pantes? Lu pake itu ya biya? Bulu durian. Ini baunya nyentrik banget dari deket. Ini tuh bau duriannya bener-bener nyentrik banget. Jadi kayak bukan buah duriannya. Tapi lebih ke pengharum durian. Gak ada ya? Apa ya? Perasa durian gitu. Wow. Liat deh. Baunya sih durian banget ya. Oh gue mencobain takut gitu. Terus atasnya ada ini nih. Ada kayak crunchy-crunchy gitu. Nah yuk siapa yang suka durian. Masuk Bobi. Ya. Nah. Ini tuh bahkan dia si crunchy-nya aja tuh ada rasa-rasa duriannya dikit tapi gak gitu nyentrik sih. Terus dalemnya. Warnanya tuh dia kayak durian. Buah. Kayak buah durian. Kalau biasanya kan kalau apa-apa rasa durian warnanya kuning ya. Ini tuh warna putih gitu. Jadi kayaknya beneran durian ya. Sepo. Kayaknya durian medan. Ini sebenernya beneran. Iya woy. Durian beneran. Enak banget. Sempat. Iya woy. Kayak siapa ya? Livi. 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 Livi Renata. Livi Renata kok Livi. Livi Zensi. Oke jaman bismillahirrohmanirrohim. Enak sih. Bijur enak. Dan dia beneran durian. Sumpah isinya durian beneran tapi yang udah dihancurin gitu. Kayak yang udah dihalusin gitu. Sumpah enak banget dan duriannya tuh manis. Wow. Cuman aku gak tau ya kayak gini tuh bisa bertahan lama atau gak. Karena kan dia isinya bener-bener buah. Enak banget parah. Top sih. Ini harganya by the way. Eh 50 ribu. 30 ribu dapet dua. Berarti 15-15 kayaknya sih. Iya 30 ribu dapet dua ini. Enak parah. Sumpah buat kalian yang pecinta durian. Jangan ragu. Karena ini bener-bener isinya buah durian ya. Bukan yang perasa durian. Itu bukan. Bener-bener buah durian. Karena kerasa serat-serat duriannya dan juga teksturnya. Terus wangi banget parah. Enak. Sumpah suka banget yang durian ini parah. Kalian harus cobain. Oke. Nah setelah durian. Ada yang tiramisu. Tiramisu got this. Tuh ya. Eh tiramisu got this. Tiramisu love bomb. Tapi kita tuh ada nambah up flavor tiramisu gitu. Jadi kayaknya bisa. Bisa ekstra ini deh. Di... Iya. Upsize ya. Kalau enggak ditambahin toppingnya kayaknya deh. Nih. Jadi kayak gini ya. Cantik banget. Menurut aku tiramisu ini paling cantik dan isinya tuh berat banget. Ini kayak berasa. Banyak ya. Coba kita lihat ya. Tuh. Wow. Gila ini. Mereka tuh gak pelit topping banget sumpah. Tuh. Kayak ini tuh isinya topping doang woy. Tuh. Baunya krim. Krim banget gitu. Kayak kopi susu lah. Oke. Kita coba aja langsung. Ya aku merinding gitu. Ngelet krimnya banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tiramisu banget sih. Rasanya kopi banget. Dan biasanya tuh kalau orang jual tiramisu kadang-kadang sebenarnya rasa vanila coklat gitu ya. Tapi ini kopinya berasa jadi memang agak-agak pahit dikit. Tapi tetep balance sama manisnya sama susunya juga. Jadi kalian jangan takut ini yang pahit kayak gimana-gimana. Enak banget ini. Dan lebih ke mocha sih kataku ya. Rasanya tuh lebih mirip banget sama mocha. Terus topping atasnya ini cukup ngebantu. Ngenetralisir sih. Jadi kita makan tuh gak pure cream doang. Tapi ada si tekstur-tekstur ininya tuh enak banget. Jadi menetralisir mulut kita gak begitu manis. Dan gak terlalu creamy banget. Oke. Enak banget ternyata semuanya. Cuman yang favorit aku adalah durian. Tiba-tiba tadinya aku suka banget red velvet ya. Tapi tiba-tiba pas nyobain durian aku suka banget durian. Karena dia bener-bener buah asli gitu ya. Yang red velvet juga enak banget. Dan ini udah 8 topping semuanya gak ada yang aku gak suka. Ini enak semua. Aku suka semua. Ini favorit aku semua. Dan menurut aku meskipun harganya itu ya kita akuin lah ya. Lebih mahal dibandingkan dengan donat-donat biasa. Tapi percayalah ini worth banget. Karena toppingnya tuh parah. Jadi balik lagi ke kalian. Kalian makan donat pengen makan donatnya atau makan toppingnya. Kalau kalian lebih suka yang toppingnya berlimpah. Kalian bisa beli si lunas donat ini. Jadi memang fokusnya mereka tuh kayaknya ke toppingnya dibandingkan dengan donatnya. Tapi donatnya juga enak. Gitu temen-temen. Wah gak berasa nih ya. Udah kurang lebih 30 menit aku bersama kalian. Tandanya apa? Tandanya aku harus pamit undur diri dulu. Tapi jangan sedih karena aku bakal balik lagi di episode terakhir lainnya. Jadi buat kalian terus nontonin terakhir. Hanya di Mata Millennial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dada temen-temen. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.